Hai semuanya, I am back with another video Kali ini aku mau sharing tentang hair care routine aku Dengan versi terupdate-nya Keep on watching! Oke, paling pertama setelah aku keramas Aku sisir dulu nih rambut aku Supaya rapih gitu dan belahannya itu bener Next, aku tap-tap rambut aku Pake handuk, tapi jangan sampe kering Cuman supaya gak terlalu basah aja Atau bisa juga pake kaos Nah, untuk produk yang pertama ini Aku pake Makarizo Hair & Sculptonic Itu aku semprotin aja ke seluruh kulit kepala aku Sampai merata Kalo udah, aku pijat pelan-pelan kulit kepala aku Supaya produknya itu cepat meresap Itu enak banget, rasanya kayak adem-ademit gitu guys Yang kedua, dari Makarizo juga nih Ada anti-freespray-nya Ini aku juga semprotin, tapi ke batang rambut aku aja Gak usah sampe ke atas Dan setelah itu, aku scrunch-scrunch terus Supaya produknya itu nyatu ke rambut aku Dan curls aku ke bentuk juga Ini supaya rambut aku gak freezy Next, ada Saturday Looks Glut Hair Creatine 2N1 Serum Ini dia kayak hair oil gitu Hair oil and serum Ini aku usapin pake praying hands method Keseluruh batang rambut aku Terus lanjut aku scrunch lagi Kalo pake produk, sekali lagi Jangan takut untuk pake banyak-banyak Apalagi di curly hair Karena rambut kita tuh perlu banget moisture Oke, moving on Ini aku pake Shea Butter dari Haple Itu aku pake biasanya segini yang di tangan aku Terus aku campur pake Sahaja Organics Coconut Hair Oil By the way, si Sahaja Organics ini Small business juga dan dia lokal Aku suka banget Terus kalo udah, jangan khawatir kalo ada bekas-bekas putih Dari Shea Butter-nya Tinggal kita scrunch-scrunch Supaya lebih nyatu ke rambut kita aja By the way guys, sebenernya si Sahaja ini Harusnya produknya itu warnanya bening Cuman karena asil di kamar aku agak dingin Jadi dia sering beku gitu Tapi normal banget sih guys Untuk hair oil gitu Beku tinggal didiemin aja Supaya dia nanti akan mencair lagi Oke, selanjutnya ada Makarizo lagi Yang Vitamax-nya Ini dia konsistensinya lebih tebal Jadi aku pakenya gak sebanyak yang lain Cuman tergantung kalo rambut kamu bener-bener kering banget Itu feel free to add as much as you want Ini diusepin lagi aja Di seluruh rambut dan jangan lupa di scrunch terus Moving on to the next one Ada Dancoli Rose Elastic Volume Cream Ini terbaru dan aku suka banget Ini bener-bener bikin curls aku tuh terbentuk Dan nge-holdnya itu lumayan oke Ini sama, tinggal diusepin aja Pake pering hands method Keseluruh rambut terus di scrunch Karena ini produk terakhir Jadi aku akan scrunch terus rambut aku Sampai dia kayak agak seperempat kering gitu Scrunching ini penting banget ya guys Supaya curls kita tuh lebih kebentuk Hi you guys, I forgot to add Tapi aku keramas tuh pake ini Dan ini Oke, sedikit intermezzo ya tadi Nah, sekarang nih aku udah mulai pake diffuser Jadi cara pakenya itu sebenernya Biasa aja keringin ke arah rambut kita tumbuh Jadi kalo ngeringin yang sebelah kanan Kita agak ngedonga ke kanan Kalo kiri agak ke kiri Kalo yang atas kita nunduk gitu Gunanya apa? Supaya rambut kita tuh lebih ngembang dan cantik gitu loh Nah, kalo udah mau agak kering Aku suka ruffle-ruffle gitu Bagian deket akarnya Supaya dia gak terlalu lepek gitu loh Supaya dia agak ngembang dikit di bagian atasnya And we're done! Oke, transisi apa itu tadi? Nah, ini final look-nya Rambut aku keliatan shiny-nya Jadi walaupun sekarang tuh aku jadi lagi ngecat ulang Rambut aku jadi hitam atau dark-dark Sangat dark brown Tapi ini tuh tetep shiny Dan cross-nya tuh divine Jadi teksturnya tuh tetep keliatan Walaupun warnanya gelap And that's all from me kali ini Seperti biasa Kalo ada pertanyaan Drop it in the comments And don't forget to like and subscribe Bye guys!